Shalom, Mujua-Juaman Bapak Rina Aku bernama Griselda Apulina Ita Brusi Tepuk, Bre-Bere Sembiring Aku dari GBKP Runggun Batam Kota, Klasis Kepulauan Riau Hari ini kita mau belajar firman Tuhan Sebelum itu kita berdoa dulu ya Lipat tangannya kita berdoa Mari kita bersatu dalam doa Terima kasih Tuhan hari ini Kami mau mendengarkan tentang kebenaran firman-Mu Tuhan ajari kami tentang firman-Mu Tuhan Kiranya Tuhan memberkati kami Terima kasih Tuhan dalam anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup Amin Teman-teman, hari ini kita mau belajar firman Tuhan Diambil dari perdagian lama Yeremia 1 ayat 5-8 Kita baca dulu ya Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu Aku telah mengenal engkau Dan sebelum engkau keluar dari kandungan Aku telah menguruskan engkau Aku telah menatang engkau Menjadi nabi bagi bangsa-bangsa Maka aku menjawab Ah Tuhan Allah Sungguhnya aku tidak pandai berbicara Sebab aku ini masih muda Tetapi Tuhan berfirman kepadaku Janganlah katakan aku ini masih muda Tetapi kepada siapapun engkau kuutus Haruslah engkau pergi Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu Haruslah kau sampaikan Janganlah takut kepada mereka Sebab aku menyertai engkau Untuk melepaskan engkau Demikianlah firman Tuhan Ini tarikh firman Tuhan Yang Tuhan sampaikan kepada Yeremia Karena Yeremia Kita juga Yeremia masih muda Tetapi bisa menjadi Harus menjadi berkat Dan firman ini Tersampaikan juga kepada kita Walaupun kita masih muda Kita harus menjadi berkat Teman-teman Kita kan masih kecil Bagaimana kita Menjadi berkat Bisa teman-teman Melalui anggota tubuh kita Melalui tangan Kita bisa Membantu papa Membantu mama Membantu adik Membantu kakak kita juga Dan kita juga bisa Membantu teman-teman kita Yang lagi kesulitan Melalui kaki Melalui kaki Kita bisa berjalan yang benar Melalui mulut Kita bisa Senyum Kita bisa Menghibur Teman kita yang lagi sedih Dan kita juga bisa Berbicara yang sopan Dan santun Tidak boleh Ngomong kosong Atau ngomong yang tidak benar Kita juga bisa Menjadi berkat Melalui talenta yang Tuhan Berikan kepada kita Pasti semua punya talenta Nah misalnya Talenta kita Bernyanyi Kita bisa Bernyanyi Untuk memuji Tuhan Bernyanyi Untuk Menghibur orang-orang Dan juga Menari Kita bisa Menggoyangkan badan Untuk memuji Tuhan Dan Kita bisa Bermain musik Untuk memuji Tuhan Teman-teman Yang kita bacakan tadi Dalam firman Tuhan yang tadi Katanya Kita tidak perlu takut Untuk menjadi berkat Karena Tuhan selalu Menyertai kita Dan memberkati kita Dimanapun kita berada Dan Tuhan Selalu Tuhan inginkan Kita menjadi berkat Di dalam hidup kita Jadi Pokoknya kita Jangan takut Untuk menjadi berkat Kita harus menjadi berkat Di rumah Menjadi berkat Untuk mama Untuk papa Untuk orang yang ada Di rumah Di sekolah Pasti bisa juga Menjadi berkat Di sekolah Untuk Orang-orang Yang ada di sekolah Di gereja Pasti bisa dong Kita menjadi berkat Untuk orang-orang Yang di gereja Dan di tempat bermain Kita juga bisa Menjadi berkat Untuk orang-orang Yang ada di tempat bermain Kalau misalnya Teman kita jatuh Di tempat bermain Kita langsung Kita langsung Menolongnya Kami sudah mendengarkan Firman-Mu Kiranya Tuhan Memberkati kami Selalu Tuhan mengajari kami Supaya kami Bisa menjadi berkat Berkati kami Dimanapun kami berada Tuhan Terima kasih Tuhan Dalam anakmu Yesus Kristus Juru selamat kami Yang hidup Amin Terima kasih teman-teman Bujur Menjual-jual Salam sehat Tuhan Yesus Memberkati kita semua Bye-bye